Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji, kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan topik sistem persamaan linier 2 variable atau SPLDV. Tapi sebelumnya kita lihat materinya dulu yuk. Nah, jadi apa sih itu SPLDV? SPLDV adalah sebuah persamaan di mana ada 2 variable yang tidak diketahui nilainya. Biasanya kan kita kalau lihat persamaan bentuknya seperti ini ya. Misalnya 3X plus 1 sama dengan 8. Nah, ini hanya ada 1 variable yang tidak diketahui yaitu X. Sementara kalau sistem persamaan linier 2 variable, ada 2 variable yang tidak diketahui. Misalnya 3X plus Y sama dengan 8. Nah, di sini kan ada X dan Y yang tidak diketahui. Syarat untuk menyelesaikan SPLDV adalah minimal kita harus punya 2. 2 persamaan. Nah, jadi kalau misalkan cuma 3X plus Y sama dengan 8 saja, ini tidak akan bisa diselesaikan. Selain kan kita harus punya minimal 2 persamaan. Jadi misalkan di sini kita tambahkan lagi X, tambah Y sama dengan 4. Barulah kedua ini akan membentuk sistem persamaan dan bisa diselesaikan. Nah, terdapat 2 metode untuk menyelesaikan SPLDV. 2 metode yang paling umum adalah metode eliminasi dan metode substitusi. Kita bahas terlebih dahulu metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode yang menghilangkan salah satu variable. Jadi misalkan di sini kita punya persamaan seperti ini. Ini sudah ada 2 persamaan dan 2 variable yang tidak diketahui. Jadi, sistem persamaan ini bisa kita selesaikan. Di metode eliminasi, kita akan menghilangkan salah satu dari variable. Jadi misalkan di sini kita akan hilangkan variable Y. Kenapa Y dipilih? Karena Y sama-sama memiliki koefisien 1. Jadi lebih mudah untuk dihilangkan. Caranya adalah kita kurangi persamaan atas dengan persamaan yang bawah. Kita mulai dari X-nya. 1X dikurang 2X. Jadinya adalah min X. Kemudian, Y dikurang Y. Jadinya adalah 0. Tidak usah kita tulis. Sama dengan 10 dikurang 14. Jadinya adalah minus 4. Nah, dari sini kita mendapatkan kalau X nilainya adalah 4. Kemudian, kita cari Y dengan cara kita masukkan saja si X-nya. Tadi kan kita sudah tahu kalau X itu nilainya adalah 4. 4 ditambah Y sama dengan 10 dari persamaan yang atas. Nah, dari sini kita tahu kalau Y adalah 10 kurang 4. Atau nilai Y adalah 6. Kita dapat nilai X dan kita dapat nilai Y. Kemudian, metode kedua adalah metode substitusi. Metode substitusi adalah mengganti salah satu variable dalam bentuk variable lain. Nah, misalnya kita akan gunakan persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama ini akan kita buat menjadi Y sama dengan. Y sama dengan berapa? X-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Jadinya Y sama dengan 10 min X. Lalu, nilai Y ini kita substitusikan ke persamaan yang di bawah. Jadinya, persamaan yang di bawah menjadi 2X plus 10 min Y. Atau min X sama dengan 14. Seperti itu. Nah, ini bisa nih kita operasikan. 2X dikurang X. Jadinya adalah X. Kemudian, 10-nya pindah ke luas kanan. Jadinya 14 dikurang 10. Nilai dari X adalah 4. Barulah dari sini, kita mendapatkan nilai X sama dengan 4. Dan kita bisa lanjutkan ke metode yang sama. Yaitu dengan memasukkan X ke salah satu persamaan. Maka kita juga akan bisa mendapatkan nilai Y. Seperti itu, teman-teman. Nah, biar lebih paham, yuk kita latihan soal. Nah, jadi soal yang pertama adalah sebagai berikut. Nilai Y yang memenuhi sistem persamaan X dikurang 4Y sama dengan minus 4. Dan 1 per 4 X ditambah 3Y sama dengan 5 adalah berapa? Kalau kita lihat, persamaan ini akan lebih mudah diselesaikan dengan metode substitusi. Karena di sini terdapat variable X yang koefisiennya 1. Kita ubah saja persamaan yang pertama ini menjadi bentuk X sama dengan. Jadi, X sama dengan kita pindahkan minus 4Y ke ruas kanan menjadi plus 4Y. Jadi, jadinya 4Y ke ruas kanan masih ada minus 4. Kita tulis minus 4. Seperti itu. Lalu, X ini kita substitusikan. Kita substitusikan ke persamaan yang di bawahnya. Maka, persamaan yang di bawah menjadi 4Y dikurang 4. Seperti itu. plus 3Y sama dengan 5. Nah, maka bisa kita kalikan nih seperempatnya ke dalam. Jadinya, Y dikurang 1 plus 3Y sama dengan 5. Gitu. Jadi, Y dengan Y kita gabung. Jadinya, Y ditambah 3Y. Yaitu 4Y sama dengan pindahkan 1 ke ruas kanan. Jadinya, 5 ditambah 1. 4Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 per 4. 6 per 4 itu sama saja dengan 1,5. Jadi, nilai Y yang memenuhi adalah 1,5. Nah, berikutnya kita latihan soal lagi yuk. Kali ini, bentuk soalnya adalah soal cerita. Kita baca dulu soalnya. Pada hari minggu, seorang pedagang cabai menjual 2 jenis cabai. Yaitu cabai keriting dan cabai rawit. Bu Zayla membeli 3 oz cabai keriting dan 5 oz cabai rawit dengan harga Rp69.200. Tetangganya, Bu Vivi membeli 4 oz cabai keriting dan 3 oz cabai rawit. Jika Bu Vivi membayar dengan 1 lembar uang Rp100.000 dan mendapat kembalian sebesar Rp44.400.000, maka harga 1 oz dari cabai keriting adalah berapa? Nah, teman-teman. Ini kan dalam bentuk soal cerita. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ubah jadi persamaan dulu. Jadi, kita misalkan di sini. Misalkan cabai keriting itu, kita misalkan dengan variable K. Sementara cabai rawit, kita misalkan dengan variable R. Nah, jadi yang pertama adalah Ibu Zayla. Ibu Zayla, jadi Ibu Zayla membeli 3 oz cabai keriting. Jadi, 3 cabai keriting dan 5 oz cabai rawit. Ditambah 5 oz cabai rawit. Dengan harga Rp69.200.000. Jadi, kalau misalkan beli 3 cabai keriting dan 5 cabai rawit, itu membutuhkan uang Rp69.200.000. Tetangganya, Bu Vivi membeli 4 oz cabai keriting. Jadi, cabai keritingnya ada 4 oz. Dan 3 oz cabai rawit. Cabai rawitnya ada 3 oz. Jika Ibu Vivi membayar dengan 1 lembar uang Rp100.000. Dan mendapat kembalian sebesar Rp44.400.000. Maka harga 1 oz cabai keriting adalah berapa? Nah, di sini harga 4 cabai keriting, 4 oz cabai keriting, dan 3 oz cabai rawit itu berapa? Bukan Rp100.000. Bukan Rp44.400.000. Melainkan, Rp100.000. Uang yang diberikan ke pedagang dikurang dengan kembaliannya. Rp44.400.000. Nah, inilah harga dari 4 cabai keriting, dan 3 cabai rawit. Nah, dari persamaan ini, bisa kita selesaikan. Yang pertama, nanti Bu Zaila itu berapa? Dan Bu Vivi itu berapa? Seperti itu. Mungkin pertama, kita bisa sederhanakan dulu ya, persamaan dari belanjaannya Bu Vivi. Yaitu, 4K ditambah 3R, ini kita kurangi dulu. Rp100.000 dikurang Rp44.400.000 adalah Rp55.600.000. Jadi, di sini kita punya persamaan yang pertama, dan di sini kita punya persamaan yang kedua. Kalau kita lihat, karena di sini tidak ada variable yang koefisiennya 1, maka sistem persamaan ini mungkin akan lebih mudah jika diselesaikan dengan eliminasi. Namun, eliminasinya juga tidak sederhana ya, karena tidak ada variable yang koefisiennya sama. Kalau kita lihat di sini, di sini ada 3, 5, 4, dan 3. Tapi, 3-nya berbeda. Yang satu dicabai keriting, yang satu dicabai rawit. Jadi, caranya adalah dengan kita samakan. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita ingin samakan variable K-nya misalnya. Kita ingin samakan variable K-nya, berarti persamaan yang pertama, kita kalikan 4. Dan persamaan yang kedua, kita kalikan 3. Nah, persamaan yang pertama, atau persamaannya Bu Zaila, jadinya adalah 12K, 3 dikali 4, ditambah 5 dikali 4, yaitu 20R, sama dengan 69.200 dikali 4, yaitu 276.800. Kemudian, persamaan kedua, atau persamaan Bu Vivi, kita kalikan 3. 4 dikali 3, yaitu 12, ditambah 3 dikali 3, yaitu 9, sama dengan 55.600, dikali 3 adalah 166.800. Nah, karena ada variable yang sama di sini, jadi bisa langsung kita eliminasi. 12K dikurang 12K, hasilnya adalah 0, ditambah 20 dikurang 9, hasilnya adalah 11R, sama dengan 276.800, dikurang 166.800, hasilnya adalah 110.000, gitu. Maka, 11R sama dengan 110.000, R sama dengan 10.000. Apakah kita sudah selesai? Belum, karena yang ditanyakan, bukan 1 ons cabai rawit, melainkan 1 ons cabai keriting, gitu. Jadi, kita masih belum selesai. Kita harus masukkan nilai R ini, ke salah satu persamaan. Terserah, boleh Bu Vivi, boleh Bu Zaila. Kalau aku di sini, misalnya mau masukin ke persamaan Bu Zaila, yaitu, 3K ditambah 5R, sama dengan 69.200. Jadi, aku masukkan ya, 3K, K-nya yang ingin kita cari, ditambah 5, R-nya kita sudah tahu, R-nya adalah 10.000, berarti 5 dikali 10.000, sama dengan 69.200. Nah, berarti dari sini kita dapat, 3K, sama dengan 69.200, dikurang, 5 kali 10, ini dipindah ruas, jadinya 50.000. Kita dapatkan nilai K, atau 3K dulu, adalah, 19.100. Di sini, baru kita dapatkan, nilai K, adalah, 19.100, dibagi 3, yaitu, 6.400. Berarti, nilai dari, K adalah 6.400, atau sama juga dengan, nilai 1 ons, dari capai kritik, adalah, 6.400, maka, jawaban yang tepat, adalah, yang A. Gimana teman kece, mudah bukan? Biar makin paham, yuk, coba kerjain, soal yang ini. Jangan lupa, terus jawabanmu, di komentar ya. Gimana teman kece, dampakan materi ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar gak pinter sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain, di, kejarcita.id. Download aplikasi, kejar cita, yang sudah tersedia, di playstore. Kejar cita, kejar ilmu, Rai Cita. Terima kasih.